Intro Di cloud yang digelar Dewan Perwakilan Daerah Partai Gerindra Kaltim di berumah Hakam Haris Hotel Samarinda baru-baru ini selain untuk mematangkan strategi dan pemenangan Partai Gerindra juga akan ada tugas khusus lain yang akan dilakukan yakni memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana alam di Sulawesi Tengah Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kaltim Andi Harun Dikatakannya sebagai sesama warga Indonesia wajib bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk Partai Gerindra Kaltim jika membantu warga lain yang memang membutuhkan bantuan Tugas ini dikatakan Andi merupakan aksi spontan pihaknya dalam mempererat tali silaturahim serta solidaritas kemanusiaan Andi menegaskan kepada seluruh kader Partai Gerindra sekalimantan timur untuk ikut serta memberikan bantuan dana namun demikian Andi menegaskan jika kegiatan tersebut tidak ada sama sekali kaitannya dengan kegiatan politik melainkan murni untuk beribadah dan wujud kepedulian sesama manusia ini sama sekali tidak ada kaitan dengan politik sama sekali dan saya harap teman-teman pers tidak mengaitkan dengan politik ini reaksi spontan dari saya yang saya pimpin untuk semua kader Partai Gerindra di Kaltim terutama yang kumpul hari ini sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan sebagai sama warga negara kesatuan Republik Indonesia yang memang saat ini membutuhkan bantuan tidak disebut juga Partai Gerindra nya tidak apa-apa karena ini memang niatnya ibadah tidak ada hubungan dan kaitan politik sama sekali sebab ketika bantuan itu dikaitkan dengan politik hilang nilai ibadahnya jadi sama sekali tidak usah dikaitkan dengan politik ini spontanitas kemanusiaan untuk kepentingan kemanusiaan yang memang hari ini perlu membutuhkan melalui penggalangan dana secara spontanitas tersebut berhasil dikumpulkan dana kemanusiaan dari seluruh calai dikaitkan dengan politik sebesar 65.500.000 rupiah Miko Gusinanda, Tunyus TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!